hai hai halo kawan-kawan semua bagaimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan baik-baik saja kembali lagi bersama saya Gustur di channel jalan-jalan virtual seputaran Bali dan hari ini saya akan ajak kawan-kawan berjalan-jalan virtual di jalan Singapadu dan nanti kita akan memasuki daerah Singapadu Kaler dimana di Singapadu Kaler ini terdapat banyak tempat Hai eh rekreasi atv yaitu semacam motor roda empat seperti itu atv adventure jadi disinilah eh tempatnya ke atv jadi banyak disini ada tempat-tempat yang menyediakan wahana adventure seperti ini beji River Adventure dan masih banyak lain masih banyak yang lainnya dan selain itu disini juga banyak terdapat eh patung-patung ukir-ukiran patung batu dan banyak juga kita temukan eh pengrajin enggak kayu juga tadi ada kita lihat ini nah ini di ini juga jadi disini banyak terdapat seniman-seniman ukir eh batu nah seperti di depan ini ini adalah turis turis-turis atau wisatawan yang sedang melakukan aktivitas menggunakan atv jadi biasanya mereka diajak berkeliling di sekitaran sini melewati lintasan pesawahan juga nanti ada nanti ada jalur-jalur trek-treknya yang apa namanya seakan-akan nanti kita akan terasa beradventure di alam jadi yang berlibur ke Bali ingin merasakan sensasi adventure bisa datang saja ke sini ke Singapadukaler di sini juga dekat dengan Ubud jadi ada beberapa kilometer lagi untuk ke Ubud ini desa itu kantor desanya desa Singapadukaler nah disini ada juga selain atv ada juga tubing rapting ini tempat-tempat atv lumayan cukup rame di rumah yang rame juga disana hamakal ini juga ada Best Bali Adventure ini ada lagi jadi banyak tempat pilihan untuk bermain atv di sekitaran sini dan selain itu ini ada pengrajin-pancin ukiran-ukiran batu juga patung-patung seperti yang tadi kita lihat tadi saat ini suasana disini agak begitu apa namanya suasananya agak ramai kendaraan terus cuaca juga agak sedikit mendung dan mudah-mudahan saja tidak turun hujan ini kalau terus lurus nanti kita akan menuju ke payangan ini kalau kesana itu menuju ke Ubud Bali ini menuju ke payangan kalau terus lurus sini ini ada ada di kawasan kangetan sekarang nah selain payangan ini juga jalur menuju ke Kintamani Dalur ke Kintamani Bisa lewati sini Jadi ikuti saja jalan ini Ini kalau dari Batu Bulan terus saja lurus Ini ke utara Ini juga ada pengrajin-pengrajin rotan Di sini Di sawah-sawahnya juga Nyesi luas Sepertinya mereka Sudah panen Ada juga Menjual Batu alam Untuk bangunan Terima kasih telah menonton! Nah di depan ini ada tempat raster interior apa ini tempat apa ya saya kurang tahu ini nah disini juga terdapat sebuah supermarket bepito tempat makan ini kayaan bis Nah di depan kita akan belok ke kanan Kita berencana menuju ke Ubud Menuju ke Jalan Singakreda Ini ada Koko Mart Ada juga tempat makan Gogo Gogo Red Chicken Ada Mixway juga Ada Masakan Padang Banyak juga Ternyata kuliner-kuliner disini Nah jalan ini Ini menuju ke Ubud Ini kalau terus lurus juga bisa Ke Ubud Nanti ada persimpangan jalan Belok ke kiri Itu juga bisa Itu ke penestanan Ubud Dan kalau terus lurus Itu nanti Mungki Forest Terlihat disini juga Lumayan lame Nah disini Bukanya jalan menuju ke penestanan Itu jalan menuju ke penestanan Ubud Nah disini juga terdapat Pengrajin-perangrajin Ukir-ukiran kayu disini Oke kawan Oke kawan jadi sekian dulu Jalan-jalan singkat kita hari ini Dari Singapadukaler Sampai ke Singapadukaler Singapadukaler Ubud Giyanyar Jadi semoga bermanfaat Jalan-jalan singkatnya Nanti kita akan sambung lagi Di Jalan-jalan berikutnya Kita akan Virtual Tour di Ubud Bali Jadi Terima kasih Sudah menonton videonya Sampai akhir Jaga selalu kesehatannya Dan sampai jumpa Di video saya berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax